Terungkap nasib anak dan suami Bripto Christi saat ditinggal 3 bulan menghilang ke Jakarta. Bahkan sebelum menghilang, Bripto Christi juga sempat membinta izin ke sang suami. Saat itu, suami dan sang anak memilih untuk tetap tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Diinformasikan bahwa dari pernikahannya selama 5 tahun dengan Bripto Renaldo Kamea, Bripto Christi dikaruniai 2 orang anak. Anak mereka berusia 3 tahun dan juga 2 tahun. Setelah menikah, Bripto Christi dan Bripto Renaldo Kamea menetap di kota Manado bersama orang tua dan keluarga. Diketahui, Bripto Christi telah meninggalkan tugasnya sebagai polwan di Polresta, Manado sejak 15 November 2021 lalu. Saat melenggang bebas ke Jakarta, sang suami hanya tinggal bersama sang anak. Sejak saat itu, Bripto Christi dicari pihak kepolisian. Diinformasikan bahwa sebulan sebelum kabur ke Jakarta, Bripto Christi sempat membinta izin kepada sang suami yakni Bripto Renaldo Kamea. Saat itu, Bripto Christi hanya mengaku ingin menenangkan diri dari beban pikiran dan juga tekanan yang menekamnya. Alhasil, Bripto Christi pun menjauh meninggalkan suami dan 2 anaknya yang masih kecil. Sejak saat itu, kata sang suami Bripto Christi tak pernah lagi berkomunikasi dengannya. Komunikasinya bersama dengan sang istri diinformasikan terakhir dilakukan pada bulan Januari 2022 lalu. Hingga akhirnya, ia berhasil diamankan di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Senin 7 Februari 2022. Terakhir kali bertemu dengan istri sebelum? Terakhir awal Januari. Awal Januari? Nah, kalau untuk kehidupan suami dan istri mungkin selama ini gimana? Apakah ada pisah ranjang atau seperti apa? Kalau kehidupan selama sehari-hari, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pernah pisah ranjang juga, pasti kekur-akur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News.